Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Fatma Yanti, Yelmes Wara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah dua minggu tertunda akan kembali digelar dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi yang akan dilaksanakan pada Senin 8 Agustus 2022. Empat orang terdakwa tersebut yakni Yelmes Wara, David Sihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus. Sebelumnya, para terdakwa diduga secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014. Perbuatannya para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Tendakwaan Subsider Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cek TV, melaporkan sub indo by broth3rmax Bersambung... Terima kasih telah menonton!